Pasti ini yang akan udah disiapkan ya dari kedua tim untuk bisa merebut game yang pertama akankah dari Geek Fam Junior atau Aura Blaze. Ya ini akan menjadi game yang menarik banget. Game yang pertama bakal memperebutkan yang namanya Natalia dan juga Kufra bisa membuka vision, bisa memberikan informasi untuk menjadi kemenangan di game yang pertama. Langsung aja kita masuk ke dalam Land of Dawn menyaksikan Geek Fam Junior berhadapan dengan Aura Blaze. Sudah berada di posenya masing-masing, Exhort dan juga Fun masih mencoba untuk mengambil ke arah Orange buffnya terlebih dahulu sebelum nantinya mereka akan bergerak ke arah Little Wanderers atau salah satu dari mereka akan menuju ke arah Perpoba. Iya harusnya sekarang aku gak tau ya kenapa Little Wanderers jarang banget untuk dikontes ya. Dan biasanya kan gak secure ke arah Retribution dulu gitu untuk nantinya kontes. Tapi sejauh ini belum terlihat adanya satupun kerusuhan ya. Dan di arah bottom lane, Vian yang udah siap juga untuk membuka vision dan nge-babysit ke arah seorang Rensa. Ini Fun kayaknya yang mengarahkan Little Wanderers. Tapi kalau misalnya dari Exhort sendiri-dengang ngarahin ke sana karena aku rasa mobilitas dia lebih tinggi. Tapi ternyata jarak memang gak bisa ditempuh lebih cepet. Karena Fun yang paling dekat dan akhirnya Fun udah duluan mendapatkan ke arah Little Wanderers. Dan lihat aja sebenernya kalau untuk masalah XP aku gak setuju sih. Karena lihat Fun udah lebih dulu level 3 ujung-ujungnya. Yes dan lihat dimana udah level 3 ya seperti apa yang Gio bilang juga. Dan kali ini di arah top lane ya udah mulai terlihat ada 1v1 situation antara seorang Kinura dan juga MyFZ. Udah mulai mencoba untuk mencicil lagi tapi ingat Kimura ini punya HP yang sangat-sangat tebal. Begitupun dengan adanya MyFZ. Dia punya lifestyle yang pasti walaupun di early game belum terlalu deres. Tapi ini bakal sulit banget sih untuk aduk poking karena mereka sama-sama sustain. Mesti dikroyekin rame-rame sih. Mau gak mau tapi aku rasa dari kedua tim bakal coba untuk pebabyship cara Goutley ini ya. Dimana kalau kita lihat sudah ada Fun disana. Sudah ada Laba-Laba. Dan mereka berdua siap untuk menjaga cara Fadri. Cuman di sisi lain Aboi Exor sudah datang. Apalagi dari Vian disana. Dengan Natalianya memberikan informasi target operasi atau ke tangan Laba-Laba. Dan lihat aja Laba-Laba sedalam keadaan tidak baik-baik saja. Mencoba untuk mundur dia. Melakukan charging ke arah depan. Tapi ternyata gak mau. Dia akan membersihkan luka-lukanya terlebih dahulu. Aduh tapi ingat ya ini Laba-Laba juga tebal banget. Gak bisa langsung untuk mudah ditubangkan. Tapi Tartal yang pertama. Sekarang udah muncul di line of doubt. Iya ini aku bakal penasaran banget sih. Dari team fightnya bakal seperti apa. Apalagi dengan ada set up Tartal ya. Karena bisa dilihat bahwa dari aura tiga hero ini ada tanker. Yang durabilnya itu tebal banget. Sementara Geek cuman ada satu doang yaitu seorang Ruhi. Wah menarik banget Aboi Exor itu punya level counter disana. Tapi kali ini Kim Uram menjaga supaya Maif gak bisa masuk sembarangan. Boat timbol. Dan fan yang berhasil mendapatkan. Satu Tartal yang ditambah lagi dengan Exor yang harus tumbang. Ini pertukaran yang sangat tidak adil untuk Geek Fam Junior. Bahkan gak ada yang ditukar. Karena Tartal diamankan aura. Point kill pun juga sama. Wow itu dia ya. Sebuah keuntungan yang didapatkan. Dimana sekiranya ada Balmone di team. Ini untuk nge-secure karak kontes ini udah kayak 80% sih. Iya 2 retribution. Duka ya iya plus 1 retribution dengan netball counternya tersebut. Dan itu pun yang terjadi. Tapi kalau kita intip dari segi emblemnya Choji. Iya kalau dari emblemnya ini Exor aja ngambil ke arah Moose Fit. Dan juga Physical Penetration. Sementara kalau misalkan dari fan sendiri. Dia ngambil ke arah spell. Nah kalau ini mencoba dalam keadaan. Ya dalam tidak baik-baik saja. Supaya MaFenda tapi Kimura terus mengejar komitmen yang didapatkan. Tapi Kimura ternyata nafsu membunuhmu. Kukira opportunity tapi malahan mati. Dan itu dia. Satu ditukar satu. Kimura dan juga MaFZ. Kukira opportunity ternyata aku yang tersakiti. Wow. Aduh coci. Kukira opportunity. Ternyata. Ternyata aku yang mati-matian. Wow. Gak nyambung ya. Gak apa-apa nice try. Masih mencoba. Masih mencoba. Tapi aku melihat sebenarnya kalau Mas tadi 2 retribution ya. Iya. Di tangan fan. Dia punya retribution dia punya level counter. Iya kan. Cuman dari Geek Fam Junior. Sebenarnya Exor punya retribution. Dan aboy tadi. Kopi karena lethal counter. Sebenarnya balance. Harusnya. Harusnya. Tapi ternyata memang kecepatan tangan dari fan tadi. Mungkin jauh lebih baik. Justru. Tadi juga aku lihat Exor nya agak sedikit terdistract ya. Dimana dia juga harus tumbang. Setelah mengontes karakter tol nya. Tapi lihat di air bottom lane. Sudah muncul juga Exor. Bakal coba untuk dibuka aja area rumputannya. Dimana Renner. Kalian sudah dipegang. Bakal coba untuk maju lagi dengan area double jab. Tapi Fajri. Dengan begitu si gap yang mengeluarkan satu buah flicker. Dan laba-laba. Satu buah TNS Revenge yang masih ditahan terlebih dahulu. Safety first yang dilakukan oleh Fajri. Gak mau sampai ke pick off begitu saja. Tapi di sisi lain. Renner langsung coba untuk mengamankan goal shield. Sudah ada downing light yang dikeluarkan oleh Okta. Cuman. Masih belum memiliki damage yang maksimal. Aboy. Again. Udah punya level counter. Pandi garis depan sana. Oh. TNS. TNS. Revenge. Ditambah dengan Nibiru base yang dikeluarkan. Dan akhirnya membuat Exor pun tidak terselamatkan. Aboy bergerak sendirian. Flicker terpaksa digunakan. Lethal counter bisa dihindari. Wow. Wow. Satu buah Tyrant's Rage. Yang on point juga. Dengan ada satu buah flicker. Laba-laba. Benar-benar bisa membuat permainan dari Aura Blaze. Kali ini cukup mengerikan ya. Dan dimana? Di area bottom lane juga kali ini. Vian dalam ancaman. Karena HP-nya juga udah gak banyak lagi. Bakal coba untuk recall terlebih dahulu. Tapi. Hampir saja downing light di depan wajah dari seorang Vian. Itu banyak banget ya. Halangan-halangan ya. Laba-laba. Abis itu ada downing light. Dan mau gak mau. Vian pun akhirnya coba untuk jalan kaki. Tapi tindaknya enggak. Dia lebih memilih untuk ke arah safety zone di area keduanya. Karena. Iya. Karena balik lagi. Untuk sekarang ya. Permainan dari teman-teman Geek Fam. Mereka bakal susah banget dari segi momentumnya. Yang cuma bisa bikin momentum. Itu dari Maif aja. Sementara laba-laba. Dia bisa lonceng depan sana. Dan bahkan bisa dibantu dengan adanya mini mobile. Yang dimiliki oleh OTA. Aku rasa ini sih. Kecuali nanti kan tadi masih daerah tertal ya. Makanya dari aboy kopinya ke arah letal counter. Iya. Cuma setelah mungkin gak ada. Katar tau. Mungkin dia bakal ngkopi ke arah laba-laba. Mungkin laba-laba. Atau mungkin dari OTA nya juga ya. Tapi Ivan. Kali ini. Harus mundur letal counter kembali. Untuk diambil oleh seorang aboy. Tapi aku mau nanya nih Joji. Iya. Ini. Pakai Popol Kupa. Di bawah menit lima. Belum berhasil untuk mancurkan aktor TARET. Iya. Gimana? Ini susah banget sih. Karena balik lagi. Laba-laba. Dia bisa diving ke dalam sana. Dengan adanya TARET strike nya dia. Dan bahkan dia pun bisa berkorban. Untuk APAL trading. Dengan arah TARET dan teman-teman Geek Fam. Dan kita bisa melihat dari tadi. Romer Natalia gak bisa terlalu bisa kontribusi banyak. Untuk babysit ke arah Popol Kupa. Karena kalau ada seorang Kufra. Ya dia ujung-ujungnya bakal ditempel ke tembok. Karena Bus ingat. Deket tembok semua. Iya. Bahkan udah ada. Satu Batam Kupa yang dikeluarkan. Untuk segera meng-clear ke arah Minionnya. Cuma kalau bisa dibilang masih cukup balance ya. Antara Goldlane dan juga X-P-Line. Kita tahu. Masih juga cepat banget untuk masalah TARET. Tapi kali ini masih bisa ditahan dengan baik oleh Mahirji bagian atasnya. Sedangkan kali ini teman-teman dari Geek Fam Junior. Ada 4 member disana. Bener-bener mengharas Habi Karavadzi. Oho. Laba-laba. Tire race. Tire revenge. Sudah dikeluarkan Fadri hilang. Tapi di tangan Vian yang tiba-tiba muncul. Pertukaran Fadri dan juga aboy. Tapi Turtle Again. Membuat Aura kali ini lebih kaya. Lebih memiliki item nantinya. Dan bahkan belum menghancurkan satu TARET di bagian bawah yang udah mereka kuasai tadi dari anak-anak Geek Fam. Iya 2300 loh. Networknya udah terselisihkan juga. Ini Vian bisa ngelock ke arah Fadri ataupun Okta. Tapi lihat Fadri-nya ini bener-bener dijagain banget sama laba-laba. Okta-nya juga positioningnya di belakang banget. Jadi disini targeting seorang Vian juga cukup bingung ya. Dan tadi lihat berapa source kill yang keluar di bawah untuk numbangin seorang Fadri. Dan bahkan ditukar sama Janger dari Geek Fam-nya. Oh aboy yang tumpang suarinya. Ditukar kan sama ini juga. Sama Fajri. Sama Tartal juga. Sama Tartal juga. Tapi dari itemnya Coji. Iya kalau dari segi itemnya kita udah ngeliat ke arah Natalionya belum ada item sama sekali ya. Dan sepertinya lagi menuju ke arah Blade of Heptasis. Dan kalau dari segi Beatrix-nya pun udah ngambil ke arah Blade of Despair. Jadi yang dibutuhkan oleh seorang Beatrix adalah cover yang kuat dari seorang Kufra untuk melakukan injet ke arah depan sana. Yes udah lihat ada tanda seru juga ya di atas kepala seorang Fun. Dimana langsung bergerak mundur aja yang gak mau ngambil resiko. Mengingat disana ada satu buah eksekut dari seorang Kian yang pasti bisa memastikan lagi tumbangnya nyawa dari teman-teman Aura Blaze. Tapi satu poin eliminasi yang ditabung. Sepertinya kali ini pergerakan seorang Natalionya masih belum berhasil untuk dimaksimalkan gitu ya. Oh laba-laba tapi udah kelihatan gerak-geriknya. Tapi masih coba untuk bertahan hidup dia. Oh Yan. Setiap masuk rumput Gigvime Junior bakal ngecicil. Dan itu yang terjadi. Laba-laba pun memilih untuk mundur. Mencoba untuk melakukan babysit ke arah Fadri udah naik ke atas. Sudah pindah. Karena dia udah berhasil untuk mengacurkan satu outer tarut di bagian bawahnya. Gak di tinggalkan sama sekali loh. Ini benar-benar dari Fadri-nya. Yang tadi juga harus tumbang di bawah. Tapi dengan begitu banyaknya orang. Tapi lihat kali ini udah ada informasi juga yang pasti disampaikan. Karena Fian. Sudah menemukan adanya wujud dari seorang Kimura kali ini. Ekstas udah mulai maju. Dan outer tarut di rabat temuin. Kali ini berhasil untuk dihancurkan juga di tangan Gigvime Junior. Meanwhile. Udah ada satu kompensasi balasan juga. Dimana di outer tarut di toplane-nya menjadi makanan bagi Aura Blaze. Ya rotasi dari Gigvime Junior masih belum berjalan secara lancar menurut aku ya. Pertukaran tadi dari Rensa ke bawah. Masih di bawah saya untuk ngancurin tarut. Tapi Fadri yang udah tuker langsung bisa dapetin satu inner tarut lagi sekarang. Bentar lagi mau dapetin inner tarut ini. Bentar-bentar ini bisa dari luar ya kan. Iya. Renner. Tambah minion jalan. Gila tapi conceal juga udah terlihat kali ini. Yang sudah digunakan oleh laba-laba. Bakal coba untuk maju lagi. Mengecek karena rumputannya terlebih dahulu. Karena Lord yang pertama sekarang udah spout. Ya Lord yang biasa aja. Kali ini bakal colek-colek oleh anak-anak Aura. Bakal fun udah di garis depan sana. Maaf. Menunggu sampai ada orang yang berkumpul. Cuma Mistyful. Gak downing. Hai. Maaf pun gak bisa bertahan. Selanjutnya Thunderclap yang dikeluarkan oleh Kimura. Membuat anak-anak dari Aura Blaze. Akan segera mengamalkan Lord pertama ini. Dengan lethal counter. Lordnya sudah di tangan. Terence Revenge yang lagi. Dan juga Terence Rech yang on point ya. Lagi-lagi laba-laba berhasil menjadi inisiator untuk Aura Blaze. Dan eksekusi yang cukup baik juga berhasil untuk diselesaikan. Membuat dari Geek Fam Junior sekarang. Mereka dalam keadaan yang cukup tertekan dengan dari 5.000 network. Dan bahkan kali ini Fajri-nya udah beralih ke arah bottom line lagi. Walaupun udah bertukar di atas, di bawah. Liat laba-laba gak pernah lepas pandangan terhadap seorang Fajri. Iya. Sama sekali. Iya lagi. Ini emang target operasi udah tau. Kalau misalnya mau ngelawan Popol Kupa. Kita harus menangin. Kita harus lebih galak lagi dibanding Popol Kupanya. Dan memang kita ngeliat. Popol Kupa yang gak ada yang babysit dari tadi. Natalia bakal suka banget kan. Dan ini membuat dari Geek Fam Junior. Mereka udah kehilangan. Banyak banget tarut. Udah dikuasai 4 tarut oleh Aura. Memangkan Lord yang sudah berjalan di bagian atas. Sekali ini. Bersama-sama. Dengan Okta. Bersama-sama dengan Fajri juga. Laba-laba di garis depan. Ada trap yang dia injak. Cuman gak masalah. Kita bakal melihat setup apa yang akan dilakukan Laba-laba kali ini. Udah ada Aboy. Coba untuk mendapatkan satu level kontor. Tapi G-N-N-A-Gator Racer Revex. Sudah dapatkan Maef lagi. Dan lagi menjadi target operasinya. Walaupun Laba-laba harus menyerahkan dirinya. Cuman Bestarret-nya di bagian atas. Terancam. Dan bisa dihancurkan. Aura Blaze kali ini. Punya potensi. Dengan ada yang Super Minionin di garis atas. Wow. Ini bener-bener Laba-laba mau Maef Z yang di depan. Dan itu dimakan. Bener-bener dimakan ya. Dari Laba-laba sendiri percaya banget sama rekan-rekannya. Bahwa bener-bener bisa langsung follow up damage. Sehingga inisiasi demi inisiasi. Dan aku lihat ini belum ada yang sia-sia gitu. Ya. Bener. Dan bahkan dari segi itemnya aja. Kita bisa melihat dengan Ruby ngambil ke arah Haskell. Oke. Memang dari segi lifesteal udah sangat-sangat besar sekali. Tapi lifesteal itu pun gak bakal bisa tergunakan. Kalau misalkan dia dari tadi di genking mulu. Masalahnya permainan dari aura. Dari arah awal. Laning face itu udah bagus banget. Dari era XP dan juga dari arah gold lainnya. Kelihatan dong dari tarot yang udah bener-bener abis. Dan bahkan kita tahu. Dari seorang Ruby yang menggunakan cuma Haskell doang. Ngelawan Masha. Yang ngambil ke arah item garden helmet. Dan juga solid armor. Udah pasti dari segi damage itu bakal lebih besar di tangan seorang Masha. Jadi wajar saja. Kalau misalkan gig ini gak kuat dari segi lining face-nya. Satu hal lagi kenapa target operasi ke Maef. Karena dia punya crowd control paling kuat. Yang bisa membuat momentum. Karena dia juga emang paling depan. Jadi gak segan-segan untuk ya udah makan dulu aja yang paling depannya. Tapi lihat kali ini Aboi. Bakal coba untuk diberikan damage-nya Resecone Sweep. Dengan downing light kali ini. Aboi. Tumbang sudah. Oh my God. Aboi. Masih bisa mundur. Tapi memang sergapan dari aura blaze. Gak membuat dia bisa selamat. Yuk. Yes. Bakal liatkan counternya tadi. On point banget dari fun. Sehingga dia harus tumbang untuk kali kedua. Di bagian tengah kali ini laba-laba. Tiret-Tiret refresh again and again. Fadri menyelesaikan dengan sangat baik. Pian cuma untuk datang dari arah belakang. Cuma siapa yang bakal bisa dia silent? Tidak ada. Dan base Tiret di bagian tengah. Sudah bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh aura blaze. Rensa. Aboi. Dan juga Maef ini udah jadi makanan banget karena laba-laba. Lagi-lagi berhasil untuk menciptakan momen demi momen untuk aura blaze. Mengingat sekarang Lord yang kedua. Udah di set up juga. Dengan bilangnya seorang Rensa. Dan kali ini dari Bicam Junior. Terpaksa untuk melakukan defense. Tanpa bisa melakukan kontes ya harusnya. Iya laba-laba ini sih. Luar biasa banget ya. Atlasnya di dispeks. Iya. Atlas, Franco, Johnsonnya udah gak ada. Kufra keluar. Kufra. Kufra keluar. Seperti ini hasilnya. Empat poin asis. Dengan penciptaan momen yang luar biasa. Ini membuat dari aura. Begitu nyaman untuk bisa maju karya depan. Iya. Dan bahkan balik lagi sebenernya. Dengan Johnson, Franco udah juga atas yang diband. Yang harusnya diband ya Kufra sebenernya. Dengan posisi banyak banget Hirodes juga kan. Dari teman-teman Geekfame. Tapi dengan hilangnya Kufra ya sudah. Laba-laba pun dari tadi gak masalah. Kalau misalkan dia ngasih nyawa. Iya. Karena teman-teman Geekfame. Tapi dengan trading ya. Beliat aja. Bahkan kita liat trading juga jarang terjadi gitu. Satu doang dia. Satu baru kali tumbang. Tapi liat Lordnya. Yang udah coba untuk dikawal. Dari teman-teman Aura Blaze. MyFZ. Udah mau intertisial juga. Iya. Dari konsilnya dia sempat dikeluarkan. Tapi Bestar di bagian bawah sudah diamankan. Bahkan Daniel Malapa udah punya satu Immortal. MyFZ lagi dalam ancaman. Tapi Apo yang harus hilang pertama. Bestar itu terbuka pada akhirnya. Aura Blaze. Mengamankan game yang pertama. Dengan waktunya cukup singkat. Wesker. Wesker. It's the key. Belasnya untuk menghancurkan Tari dengan begitu cepatnya. Gak peduli. Ada Faramis lepas. Gue gak pake. Tapi Masya, Beatrix. Kufra. Iya. Pasti. Wow. Aku, kenapa? Laba-laba mungkin MVP. Walaupun tadi Octa permainnya juga bagus ya. Aku liat ya. Memang jarang kita sounding Octa sosoknya. Tapi tembakan dari jarak jauh Downing Light ini. Memperkecil HP-HP lawannya tambah dengan Mystic Field yang dia buat. Dan global presence dari Downing Light. Dan tadi juga Apois tumbang ya. Di arah dekat purple buff di atas. Itu sebelum di natal counter. Darah dia masih setengah lebih. Itu kena runner dulu. Waduh.